Kasar dia di tempatnya, Umi? Ya usah, Mister aja, kalau gitu. Atau nunggu? Ya boleh. Kan kita mulai 1440. 1640 berarti di tempat Umi, ya. Oke. Sambil sambil ngobrol-ngobrol mungkin ada yang mau ditanyakan do you have an equation for Mister Imam? Everybody? Udah-udah. Kita mulai aja ini live di Youtubenya juga udah connect, sih. Umi, good luck. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, good afternoon everybody for people from West Indonesia and good evening for people in East Indonesia because I'm from East Indonesia. so I say like that and how are you today everybody everyone? Oke, actually sebenarnya before we continue our sharing session, I want to introduce myself. My name is Anita Lesnusa. I am from foreign language division, tangan perubahan community. but actually the speaker for today is Miss Mehta but because she is busy and she has another agenda so the speaker for the sharing session today is Mr. Imam and the theme for our sharing session today is easy tips to learn English. Well, so the time for so I give the time for Mr. Imam to give some explanation or tips or strategy how to learn English easily. So for Mr. Imam, time is yours. Well, okay, thank you so much Ma'am Anita for this invitation. Well, actually Ma'am Anita have told that the speaker for today is Miss Mehta but because she is very busy so she can't attend so I will yeah actually I will change her position but you know there is no preparation yet so I'm so sorry because yeah maybe you find some mistakes from me well okay about the topic for today is how what is it the easy ways to learn English I just can share my experience when I learned English before guys I just learned English by myself without a coach yeah because I'm sure that every school in Indonesia has English as a subject and I'm sure that there are many ways that you can use to learn English but for me at that time I'm an English haters yeah maybe ma'am Anita already know it when the first time that I told if I really hate English at the first time and then I don't know why maybe God has another way to slap me because yeah when I was in senior high school you know sorry middle school SMP my English teachers say that Imam if you don't want to stay in my class please join this competition so in Indonesia we can say Imam kalau kamu nggak mau stay di kelas saya kamu harus ikut ini dulu nih gitu my 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 teachers say that because I'm so lazy to come to an English class at that time ya jadi ceritanya aku tuh sering kabur-kaburan dulu ya waktu SMP sampai guruku bilang Imam kalau kamu memang nggak mau belajar bahasa Inggris nggak apa-apa deh tapi kamu ikut ini and you should win kamu harus menang nah gitu baru boleh kamu out from our class bolos-bolos hanya bolos-bolos di jam bahasa Inggris doang ya iya jam bahasa Inggris aja jadi kata gurunya boleh keluar dan saya akan ngasih kamu score tapi kamu harus ikut kompetisi ini dan kamu harus menang and I try to join it jadi karena ada tadi boleh keluar dan tetap dapat nilai jadi aku ikut nih waktu itu kompetisinya English debate competition and I got some friends two friends in my team and those are so very very attractive people sorry jadi dua-duanya ini sangat-sangat atraktif sekali dan sangat-sangat ambisius pengen menang sedangkan aku ikut itu karena ada tujuan lain tadi biar bisa kabur gitu ya nah jadi singkat cerita we are not the winner we just get rank ya bisa dibilang kalau di Indonesia itu harapan lah ya harapan dua kalau gak salah di tingkat provinsi dan itu kita gak dikirim ke Jakarta jadi kita gak dikirim ke Jakarta untuk kompetisi lebih lanjut jadi cukup mentok di provinsi doang dan itu harapan dua dan dengan muka malu muka merah seperti udah rebus saya datang saya datang ke ke Jakarta dan saya katakan ma'am saya minta minta kita tidak kita tidak menjadi pengen terus memnya ternyata jawabannya di luar ekspektasi teman-teman memnya bilang imam kalau kamu ingin tolong saya tolong saya katanya kalau kamu mau peluk saya ya peluk oh my god this is the one way that I start to learn English focus more focus than before jadi dari situlah aku belajar bahasa Inggrisnya mulai fokus gitu itu kalau gak salah tahun 2015 lah ya 2015 2014 2015 if I'm not mistaken ya and from that story guys jadi aku selalu bilang sama teman-teman please don't hate something too much jangan terlalu benci sama sesuatu karena bisa jadi yang kamu dunci itu yang bakal jadi sesuatu yang kamu sukai di kedepan akhirnya di hari berikutnya atau di momen berikutnya gitu jadi itu singkat ceritanya Umi nah dari situ metode seperti apa nih what are the methods that I ever use to learn English nah after that kan zaman dulu tuh belum ada maksudnya WhatsApp tuh gak terlalu populer lah ya jaman tahun 2015 2015 ya I use Facebook Messenger jadi aku cari teman yang namanya luar negeri lah ya gitu Franz kemudian Hendrik kemudian Betaria kemudian Beatrix gitu kan nama-nama orang luar negeri dan aku coba trying to communicate with them ada yang nolak ada yang nanyain siapa nih gitu kayak kenal deh gitu ada berbagai macam dan aku pertama ekspektasi bule-bule ini adalah orang baik gitu setiap datang ke Indonesia kan dia ramah gitu kan tapi setelah aku interaksi langsung dengan mereka di Facebook itu ternyata responnya beda-beda ada yang gak suka terus ada yang marah dan bahkan langsung ngeblokir ada sampai satu ketika aku coba cari di Google and I found a link on YouTube sorry on Facebook aku dapat link dan aku masuk ke grup itu masuk ke grup itu disitulah baru muncul ada English learners English learning from BBM jadi waktu itu aplikasi BBM masih berjaya lah ya lagi ini-ininya ya jadi aplikasi BBM itu lagi berjaya-jaya so I join it I type my pin jadi pin aku aku type di kolom komentar and I join it nah disitulah udah mulai karena di BBM setauku ada fitur apa ya waktu itu ya fitur voice note eh bukan bukan di BBM di line juga nah di line itu baru pertama kali pakai voice note dan disitu I don't know I think I should thank God because I got many positive responses jadi waktu pertama kali practice voice note pakai line jadi respon yang didapat adalah respon positif dari teman-teman yang native bukan native sebenarnya tapi orang luar negeri orang di luar negara Inggris tapi yang belajar bahasa Inggris nih misalnya kayak orang Italia orang Spanyol orang Brazil dan mereka belajar bahasa Inggris nah dari situ mereka saling tukar nomor WA including me gitu aku juga ikut-ikutan yuk yang mau gitu and finally some of them invite me to come to WhatsApp group and we learn English together there jadi gitu metodenya gampang banget pakai sosial media aja nah terus di waktu udah kuliah nah aku nemuin metode baru lagi nih yang jauh lebih simpel cukup kalian sekarang kan media sosial itu udah sangat luas banget ya teman-teman pakai apa aja bisa nah yang paling sering kalian gunakan ini apa kalau Umi sendiri apa Umi media sosial yang sering Umi gunakan Facebook Facebook kalau Facebook biasa tulis aja di kolom search ya tulis lah misalnya yang berbawah Inggris gitu English Learning gitu kan atau English Learning Group nah masuk aja ke situ dan coba practice di situ cuman kau tahu kok di Facebook belum ada fitur voice jadi kemampuan speaking masih agak kurang untuk dikembangin di Facebook gitu nah kalau di WhatsApp bagaimana Mister gampang banget kalian cukup tulis di Google aja nanti bisa aku share screen ya Umi ya kita coba mana nih ini ya ini no berarti Mister you never take course before never you just learn English from the other you you apa namanya you use social media for learning English iya hanya menggunakin social media aja karena if I take a course the price is so expensive ma'am and I don't wanna bother my parents jadi karena mahal tadi yaudah nah sekarang tulisannya gampang banget nih cukup tulis misalnya English ada WhatsApp ada Telegram bebas kalian mau pilih yang mana ke WhatsApp aja deh nah dari sini kalian bisa pilih nih bisa pilih mana yang kalian pengen join misalnya ini deh eh sorry jadi disini ada banyak sekali website-website yang bisa kalian access nah ini nih tinggal kalian klik aja nih linknya kalau tidak penuh ya silahkan masuk cukup mudah bukan nah ini 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 aku nemuinnya secara tiba-tiba mem jadi waktu kuliah aku bingung mau ngapain untuk program kerja selama satu bulan di awal jadi aku nemuin ini gimana cara masuk ke grup Inggris yang isinya banyak orang luar negeri nah caranya gitu nah misalnya ini kita klik nih kita klik nah nanti kan dia terkoneksi ke WhatsApp nih nah silahkan kalian klik join ini kalau pakai laptop ya tapi kalau misalnya pakai HP biasanya langsung terkoneksi otomatis ke WhatsAppnya nah jadi itu teman-teman yang bisa aku bagiin simple aja jadi jujur aku gak pernah pakai kursus A, B, C, D, E pernah kursus waktu itu hanya untuk preparation for TOEFL hanya untuk preparing apa sih sebutannya untuk mengetahui TOEFL itu kayak gimana ikut kursus itu selama satu bulan lebih itu pun dari kampus nah tapi pernah ikut tes TOEFL atau enggak aku gak pernah ikut tes TOEFL sebelumnya apalagi IELTS jadi hanya sebatas tahu teorinya doang tapi kalau untuk ditanya skor TOEFL keberapa belum ada jadi itu memang anita dua metode lah ya pertama dari sosial media yang keduanya tadi dari Google sama ini kan mister kan banyak ya many people banyak apa namanya orang-orang yang baru pelajari bahasa Inggris nih banyak tuh yang agak kesulitan they have a difficult to memorize the vocabulary do you have maybe do you have a tip how to memorize the vocabulary tips to memorize vocabulary yeah I'm sure again and again many people has their own way to memorize jadi metode itu sebenarnya ada banyak dan aku yakin pasti dari kita aja yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punya metode yang berbeda dalam menghafal kalau aku contohnya aku menghafal itu biasa pakai lagu yang aku ajarin ke anak-anak biasanya gitu roof atap window jendela floor, lantai chair, kursi gitu jadi itu cara untuk anak-anak nah untuk kita yang orang dewasa apakah bisa sebenarnya bisa tapi kita akan lebih memilih cari caranya menurut kita mudah contohnya seperti apa ya misalnya kayak tadi pakai mix method yang mem Anita udah lakuin mister how do you think about ujian nasional nah karena kita gak tau nih ujian nasional apa bahasa Inggrisnya jadi di mix gitu nah itu yang paling sering anak-anak bukan anak-anak sih remaja atau tingkat dewasa seperti kita yang sering pakai itu gitu memix antara Indonesia dan Inggris apakah itu salah tidak karena itu bagian dari metode menghafal jadi dia do you mean about examination national examination oh ujian nasional itu national examination diambil dari mana national itu national examination adalah ujian udah dibalik national examination oh ujian nasional itu begitu nah gitu cara menghafalnya jadi ada banyak cara sebenarnya cuman kalau untuk aku sendiri yang aku pelajari di kampus karena memang basic adalah pendidikan gitu kan maksudnya kuliah di bidang pendidikan jadi kita mengajar metode untuk mengajar anak-anak tapi kok untuk aku sendiri cara menghafalnya seperti apa ya kayak tadi mix method itu menggabungkan antara Inggris dan Indonesia itu Ume oke it's about more as the vocabulary kalau saya sendiri ya mister pernah juga masuk beberapa apa namanya grup apa namanya grup apa namanya berubah di WA sama foreign-foreigner kayak gitu tapi kebanyakan itu orang Arab orang-orang Timur Tengah dan sebelumnya itu sebelumnya itu ada beberapa orang yang dia tuh sering telepon-telepon ada juga yang ngirim-ngirim yang kayak yang jelek-jelek kayak gitu mister jadi males jadi pinginnya tuh cari orang yang memang benar-benar apa namanya benar-benar yang belajar sama-sama belajar gitu bukan kayak yang ngirim aku pernah soalnya di posisi itu pernah jadi itu maksudnya pernah pengalaman gak di grup-grup of course pasti pasti karena ya kita harus tahu ya namanya worldwide dunia negara luar itu sistemnya berbeda dengan Indonesia dimana negara mereka kebanyakan mengandung paham liberalis artinya hal kayak gitu udah hal yang wajar di negara mereka jadi that's one of the risk ya mem ya that's one of the risk when we join on that group jadi itu salah satu resikonya nih teman-teman ketika kita gabung dengan orang-orang bule kita harus siap mental dulu siap mental dalam artian ya kadang kasus-kasus seperti itu gitu nah tinggal bagaimana kita memfilter itu nih karena kalau kita paksa untuk hey don't send it tapi kalau misalnya itu merupakan hal yang biasa bagi mereka kayak misalnya sex education aja nih pendidikan sex di Indonesia sekarang udah masuk ke kurikulum SMP di SD bahkan udah ada mulai itu sex education awalnya kan itu kontra ya banyak kenapa saya harus belajar sex dari dini nanti aja mereka paham sendiri nggak bisa gitu kita tetap nggak bisa menolak itu sebenarnya tapi orang Indonesia yang pandai-pandai memfilter itu dimasukkanlah ke dalam pelajaran biologi dimasukkanlah dalam pelajaran agama jadi di filternya lewat apa sih sekat-sekat seperti itu nggak langsung hey ini namanya ini ini namanya ini nah itu kan nah pasti paham sendiri lah ya agak kurang etis gitu nah jadi gitu umi salah satu resikonya dan aku sering banget awalnya kita voicemail kan kita perkenalan hello guys my name is bla 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 and I will try to ini nih nih nah disatu setelah itu ternyata ada yang video call dan aku kayak bangga banget nih eh ditelepon bule loh pas udah aku angkar oh my god gitu aduh aku kayak ini sesuatu yang sangat-sangat tidak pantas sekali banyak komen ya misternya ya dan hampir semua tuh kayak gitu gitu dan aku kayak kok berani sih gitu dan aku bingung harus ngeresponnya seperti apa gitu akhirnya dari situ aku yang mundur mundur keluar dari grup dan tiba-tiba adminnya ngechat dan bilang why you laugh ya aku jelasin I explain it why I laugh that group jadi si orang itu sudah dikeluarkan dan aku diundang kembali jadi ternyata ada juga nih beberapa negara yang nganggap itu hal yang tidak pantas sementara teman-teman yang lainnya malah ayo bro come on jadi kayak hal yang biasa kayak diejek-ejek gitu nah itu resikonya umi iya ya mungkin langsung aja kita ya kompresi mungkin ada yang mau tanya itu tuh ada tuh tapi perlu gak sih kita tuh ngefalin kosa kata di kamus ya bentar dulu ya ada yang nelfon deh ya mungkin teman-teman ada yang mau langsung tanya ke Mr. Imam mungkin mau terkait apa terkait nah ini nih tapi perlu gak sih kak katanya kita tuh ngapalin kosa kata di kamus jawabannya tergantung it depends your apa ya on your side lah ya jadi tergantung sama kebutuhan kak Lela kalau misalnya kak Lela ngerasa gabut nih pengen ngapalin kamus ya silahkan karena jujur aku sampai sekarang belum hafal kamus yang katanya harganya 20 miliar harganya 50 miliar tapi aku jujur belum bisa menguasai bahkan ke bahasa Indonesia sendiri pun aku tidak hafal tidak hafal ini ya kamusnya ya bahasa Indonesia loh bukan bahasa Inggris aja kalau untuk dictionary bagusnya pakai Udictionary tuh iya kalau misalnya males nih beli bukan males beli kamus jahat banget sih aku misalnya tidak punya uang lebih untuk beli kamus yang harganya selangit gitu kan pakai aja smartphone kalian tuh pakai Udictionary recommended banget karena selain belajar kosa kata disitu juga ada gamesnya teman-teman ada gamesnya kemudian ada juga apa fill in blanks gitu ya mengisi kosa kata gitu jadi kita sambil bermain sambil belajar terus ada lagi teman aku ngerekomendasiin aplikasi cake C-A-K-E mungkin teman-teman ya teman-teman udah pernah pakai tapi jujur aku sampai sekarang belum pernah pakai jadi aku belum bisa mereview tapi kata teman aku disitu bisa kayak buat video call gitu apa video dubbing jadi ada dubbing video dari film-film Hollywood terus kita biasanya pakai bahasa Inggris kita nanti ada skornya katanya ada skornya gitu sebenarnya aku pernah pakai cake tapi tidak pernah pakai dubbing yang kayak mister bilang itu tapi ada kan ada gak sih ada jadi enaknya itu disana nanti ada beberapa vocabulary jadi ada video gitu kan ada video dan mereka tuh buat kalimat dengan menggunakan kosa kata itu gitu jadi kita udah tahu ternyata kosa kata ini digunakan ketika begini nih kejadiannya kondisinya seperti ini seperti itu jadi enaknya pernah juga sih jadi enak sih tapi lebih saya sih lebih nyaman ke udictionary iya karena fiturnya lebih banyak dan memang sih kapasitasnya lebih gede udictionary daripada cake jadi yang merasa memori handphonenya tinggal sedikit aku sarannya pakai cake aja lebih ringan gitu kalau udictionary itu berat agak berat oke next question mungkin ada game-game juga tuh game-game apa nih ya betul pernah ngalamin juga masuk grup internasional dari berbagai warganya julidnya ampun dah kirim stiker dan rasis pula tapi perlu dikasih bawahnya juga nih gak semua negara rasis dan gak semua orang di negara itu juga rasis jadi yang rasis itu sebenarnya oknum even orang Indonesia sendiri pun kadang ada yang rasis loh secara kita gak sadar ya mohon maaf aja kasus-kasus yang sering terjadi ini kebanyakan musuhannya antara orang barat dengan depannya Umi itu di orang timur itu juga kadang-kadang kita gak sadar kok kita rasis sama mereka orang timur dan orang timur juga kadang gak sengaja rasis ke kita itu sesama Indonesia loh ya sesama orang Indonesia apalagi ini yang udah cakupannya internasional jadi memang itu sebuah hal yang wajar balik lagi ke kitanya it depends on ourselves jadi gimana cara kita mau film dari itu tapi ini tapi banyak-banyak juga grup-grup dari WA gitu kan ada yang banyak memang ada beberapa member yang rasa seperti itu tapi ada yang founder yang buat grup itu itu sebenarnya tujuan buat grupnya itu untuk belajar mungkin ada beberapa kalau yang saya pernah masuk itu foundernya itu yang memberikan materi seperti itu jadi orangnya mereka kayak zoom meeting juga jadi kayak discussion kan itu dan ada banyak-banyak grup seperti itu saya itu kemarin pengajarnya itu dari India ada juga dari Vietnam jadi banyak jadi di grup itu bukan hanya orang Arab bukan orang timur tengah bukan orang ini tapi ada banyak kayak ada orang Spain juga yang belajar bahasa Inggris disana jadi benar sih tergantung dari ininya juga ya tergantung dari kitanya aja gitu jadi tipsnya cukup simple aja sih gak perlu repot-repot kan kalau mau belajar bahasa Inggris yang sekarang kita cari ini bukan seberapa itunya tapi seberapa low budgetnya kan kalian kan kebanyakan nih suka cari yang low budget tapi hasilnya wah sebenarnya gak ada yang kayak gitu kalau mau yang hasilnya wah ya uangnya juga wah price-nya juga wah nah tapi dengan ini aku harap bisa membantu kalian buat lebih pede sih minimal lah pede kalian diingatkan lagi sebenarnya itu depend on us if we really want to speak study about English we want to speak English karena kalau udah ada tujuannya kayak gitu jadi pasti banyak cara lah yang akan mempermudah kita yang penting kita ada keinginan aku pengen nih belajar bahasa Inggris udah gak ada keinginan gitu ya kita belajarnya emang bener-bener belajar kalau di sekolah-sekolah kan jadi belajarnya juga males-malesan karena memang gak ada tujuan untuk pengen belajar bahasa Inggris kayak gitu gak ada tujuan aku pengen bahasa Inggris aku gak bagus kayak gitu jadi gak ada effortnya misalkan kita udah ada keinginan seperti itu jadi effortnya juga pasti akan berbeda iya gitu ini keren nih bahasa Inggrisnya juga keren tutor juga nih beliau cuma merendah mulu oke ades do you have an equation for mr. imam or maybe do you want to ask the link link for the attendance ya later on ya ma'am ya i will share it halo katian ada yang mau ditanya tadi boleh langsung tanya mr. imam ini ada kak dina ternyata di bawah aku baru halo kak dina kak dina mr. ardan how do you feel how do you feel maybe do you want to share about your experience when you learn about english maybe or maybe apa ya ngomong-ngomong sama ngomong-ngomong bahasa inggris mungkin kita bisa praktis kayak gitu kan apa tau ada pronunciation kita yang agak sedikit bolehkah minta link grup WA belajar tapi jujur ini tadi dia ada chat nih si siapa tuh kak Lela ya dia minta link grup belajar bahasa inggrisnya cuman kalau untuk sekarang aku kan udah maksudnya yang kalian simpen nomor aku itu udah nomor yang baru nih teman-teman jadi ya grup yang ada tuh tinggal berapa ya sedikit sisa 4 apa 5 gitu yang yang internasional ya si samper atau 5 gitu tapi nanti aku coba mintain sama adminnya semoga gak penuh ya kalau masalah boleh atau enggak mereka memperbolehkan siapa aja masuk tapi resiko yang paling harus kita siapkan adalah membernya penuh gitu kalau memang aku nyaranin gini aja deh kalau misalnya di whatsapp agak penuh kalian bisa gunain telegram aku juga pakai grup telegram sebentar ya aku coba share nah di telegram sendiri tuh banyak nih mungkin bisa kalian lihat ya ada english learners ada ini ada apa gitu nah itu bisa kalian masuk disitu dan membernya banyak biasa tuh ada ini fitur kelebihan di telegram adalah grup call jadi kalian bisa sambil voice call gitu sama mereka ada yang memang khusus orang Indonesia ada juga yang gabung sama bule-bule dan di telegram sejauh ini lebih aman untuk hal-hal rasism-rasism gitu yang aku alami ya jauh lebih aman di telegram cuman ya kita harus siap pesannya itu dalam satu menit bisa 15 ribu pesan bisa kadang 5 ribu pesan yang mana kita kalau mau dengerin satu-satu tuh udah muncul 500 pesan lagi di bawahnya dan itu setiap harinya karena yang perlu kalian garis bawahnya adalah kita punya different time zone bahkan aku sama Umi aja tuh bedanya 2 jam apalagi sama orang-orang bule misalnya kita lagi tidur tiba-tiba di telegram kita bunyi ting-ting-ting-ting-ting nah ternyata disananya pagi atau disananya siang ya itu bisa tadi tergantung kita nge-filter ya tinggal kita matiin aja atau bisukan sementara so there are many ways to learn English guys tinggal balik lagi nah cuman problemnya nih Umi yang kayaknya aku alami sama temen-temen juga mereka tuh kebanyakan cuman just sampe want tapi gak sampe need gitu mereka cuman aku mau dong belajar bahasa Inggris tapi gak need gitu dia cuman sampe want I want to tapi bukan gak mau sampe need artinya dia cuman sebatas mau belajar bahasa Inggris dong kak tapi giliran disuruh ini nah itu gitu paham sendiri lah ya kalian nah itu yang aku alami kayak misalnya aku ngomong Inggris nih sama temen-temen di real ya di dunia nyata tuh mereka kebanyakan kayak bilang kalau bahasa kita tuh ingat ari-arimu dimana katanya kamu lahir dimana iya i was born in Indonesia gitu cuman apa salahnya belajar bahasa asing cuman mereka kalau disini nih Umi ya masih ada yang kayak gitu emang penting ya bahasa Inggris katanya terus aku bilang ya kalau gak gak penting bahasa Inggris gak bisa lulus skripsi karena salah satu syaratnya kan ada test of call kalau di jaman sekarang ya untuk skripsi di beberapa kampus di Indonesia kan gitu jadi sebenarnya bahasa Inggris itu penting gitu seperti yang kamu tahu di Inggris ada dua stil British dan Amerikan apa yang kamu suka apa yang saya suka sebenarnya bukan cuman dua stil aja nih Umi karena yang paling banyak jadi yang paling populer bukan paling populer yang memang populer di dunia saat ini itu memang British karena dia Inggrisnya Inggris lalu Amerikan karena yang paling banyak penuturnya itu di Amerikan cuman yang populer di Indonesia sebenarnya memang dua ini tapi ada lagi ada Amerikan sorry ada Canadian Canadian English apa Canadian accent ya accent kemudian ada juga Australian Inggrisnya Australia lalu India sendiri punya bahasa Inggris mereka how do you do how do you feel I really want to tell you about it gitu dia punya punya apa namanya accent sendiri bahkan Conga accent juga ada kemudian orang Jepang kalau belajar bahasa Inggris dia kan gak punya huruf L ya kalau di Jepang jadi dia kalau misalnya good morning ya mungkin ada misalnya kayak kata-kata L yang dibacanya R gitu ya cuman aku sejauh ini belum pernah ketemu orang Jepang yang ngomong bahasa Inggris karena mereka menjunjung tinggi bahasa Jepang sendiri kebanyakan ya nah itu jadi gitu banyak stylenya cuman yang populer di Indonesia memang dan British tadi ya British kalau untuk aku pribadi aku pilih yang mana aku pilih Indonesian English karena jujur kedua-dua itu punya apa ya punya peranan lah di Indonesia dalam hal ngatur waktu aku lebih suka nyebutnya ala-ala British jadi misalnya kayak kalau salah mau dikoreksi ya jadi misalnya nyebutin jam 2 apa ya misalnya jam-jam 2 45 I will work at 2 45 nah gitu tapi kalau misalnya di Amerika setahu aku kan ada a quarter past 6 a quarter to 11 gitu jadi agak agak sedikit half past 1 half past 1 kemudian half to 10 gitu nah setahu aku mungkin itu jadi kalau misalnya untuk time lebih simple jadi aku campur mau British lebih lebih British juga sih tinggal nyebutin jamnya yang pertama sama apa menitnya yaudah kayak gitu daripada minggu-minggu kuaca itu tadi karena untuk pembeda biar Amerika terlihat berbeda gitu nah itu terus kalau untuk accent sendiri dalam berbicara jujur aku gak tau nih accent aku sampai sekarang British atau American cuman kebanyakan teman-teman bilang ada part dimana yang aku pakai British padahal aku sendiri gak nyadar kalau aku pakai British ya misalnya kayak ngomong good morning awalnya good morning sekarang good morning what do you think Umi kalau aku sering-sering dengar ya mister lebih ke British kan British tapi yang ininya sih kayak yang memang apa ya mungkin yang basicnya kan ada yang Britishnya itu benar-benar kayak above woe gitu above of woe yang harusnya about of woe atau above water gitu jadi beda-beda bowl of woe itu accentnya beda lagi dan kalau diulik memang gak akan habis nih 6 bulan untuk bahas 1 SKS itu lebih ke sananya tuh jauh banget gitu sama ini menanya mister ya gak apa-apa silahkan seberapa pentingnya kita belajar idiom idiom oke jawabannya sama it depends tergantung seberapa sering Umi berinteraksi sama orang luar negeri kalau misalnya sering berinteraksi dan menemukan idioms dan kita gak paham artinya kita harus belajar lebih giat lagi tentang idioms nah kalau aku sendiri kan kebanyakan berinteraksi dengan orang luar negeri cakupannya akademis jadi kita selalu menggunakan bahasa yang easy to understand kalau idioms kan mereka tuh orang-orang sipil ya maksudnya orang-orang biasa bukan biasa sih kayak kita ginilah selalu pakai kan kita juga gak setiap hari pakai istilah-istilah itu ke orang bule mau bilang nasi jadi bubur kan gak mungkin kita bilang the rice has been changed to porridge kan gak gitu gak Indonesia dia punya idiomsnya sendiri nah karena aku jarang pakai itu jadi teman-teman buleku juga jarang pakai idiomsnya mereka nah seberapa penting ya tergantung tadi seberapa sering kalian berinteraksi dengan orang bule balik lagi ke purpose-nya Umi if you have a purpose to akademical things kayak misalnya webinar atau apa itu jarang sekali ditemukan idioms yang bener-bener kayak jauh misalnya the time flies gitu itu jarang banget atau oh it's a piece of cake jarang banget kalau misalnya lihat arah sumber yang kemarin-kemarin itu kan kayak Miss Federica Miss Sheila jarang banget dia ngomong hal-hal yang sebenarnya itu kita udah paham tapi gak semua orang paham nah bahasa Inggris yang apa ya yang normal aja kadang kita masih mencerna karena omongan dia cepat apalagi ditambah dia pakai idioms gitu Umi jadi dibilang bukan gak penting ya teman-teman jangan salah kaprah ya penting tapi tergantung kebutuhan kalian kalau misalnya kalian memang perlu idioms untuk hangout sama orang-orang bule misalnya kayak di Bali ya yang ketemu bule setiap harinya nah itu bisa pakai idioms yang dipelajari lebih dalam tapi bukan berarti kalian gak belajar idioms ini Kak Meta coba masuk deh silahkan masuk Master Adres Mestian do you have any question or do you want to share something Mestian kan tadi udah dia minta pengen denger Kak Imam ngomong bahasa Inggris Sunwell Publisher itu apa ya apa oh nanya ke Kak Tian iya Kak Kak Tian tempat kurus mungkin itu nama komunitasnya juga Sunwell Publisher Publisher tugasnya ya publish ini gak sih percetakan gitu ya bukan nah panjang umur Kak Meta selamat 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 Mbak Meta you have to clarify ya ya Kak Meta why that you come late the inspirative woman jadi aku for your information guys I met with Mbak Anita because of Miss Meta jadi aku ketemu Kak Anita nih karena Kak Meta juga kalau tidak ya gak ketemu kalian juga ini gak ketemu Kak Tian gak ketemu Kak Layla hei Kak Meta kok dia diem silent halo Mbak Meta halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 I'm so sorry we have apa namanya kita udah mulai gitu iya gak apa-apa masalah saya minta maaf dia gak masuk segera gitu I have a business it's okay it's okay we already know that you are so busy at that time and as always so gimana Mbak Anita do you have another question to Mbak Meta but by the way have you finished with your work Mbak Meta M Miss yes okay so jadi Mbak Anita silahkan ke Kak Meta kita mau lanjut mungkin Kak Meta punya another answer ya oke Miss Meta ini kan kita udah lanjut ya sama Mr. Ima mungkin Miss Meta mungkin do you have any tips how to learn English maybe you want to share for us your tips or your strategy to learn about English maybe you can share for us actually I don't have other strategy I think that strategy step walk itu masing-masing punya sih tapi itu sesuai yang general sesuai yang umum semuanya masing-masing itu bertemu di satu titik yaitu always belajar dan selalu praktek maksudnya jadi intinya belajar praktek nah kalau saya pribadi itu lebih suka belajarnya itu lewat ikut-ikut lomba ikut-ikut event jadi saya itu suka menantang diri saya seperti ikut storytelling atau speech contest nah by the way walaupun saya di bidang English skill pun masih sangat minim tapi cara saya untuk mencintai bahasa Inggris itu dengan tadi itu menantang diri untuk satu challenge sendiri pada ikut event-event seperti storytelling speech contest nah dari situ kita bisa belajar misalnya ketika saya ikut storytelling nah disitu kan saya harus mempersiapkan diri dengan matang sebelum tampil dan disitu kita menghafal teksnya kemudian kita juga harus paham artinya nah dari situ kita mengaktikan perkata misal saya inginkan once upon a time nah jadi itu kan kita hafalkan teksnya kita kemudian kita artikan jadi kita harus paham nah dari situ kita bisa menambah kosa kata kita menambah vocabulary kita nah itu aja sih tapi kalau untuk speaking lebih lancarnya itu masih belum karena dari tadi karena saya cuma menantang diri pada event-event aja dari speech atau storytelling lebih ke wah keren ya lebih menant apa namanya kalau yang lain kan kalau kayak misalkan yang lain saya gak tahu sesuatu ditantang kayak gini palingnya ada yang banyak yang ah gak ah tapi Miss Meta keren tau nantang diri untuk untuk mengetahui sesuatu yang baru kalau aku mau yes but action not belum itu sih belum maksimal actionnya kalau kayak Mr. Ibang kan itu udah kayak mau sekali itu udah menguasai secara keseluruhan tapi kalau saya pribadi masih harus banyak belajar oh ya oh ya for your information guys she is Miss Meta she is the founder of tangan perubahan and she is also writer eh bener kan Miss Meta penulis ya eh bener masa itu itu penulis ya jadi banyak pengenaman lah Miss Meta ini keren seseorang yang inspiratif and I will waiting for your book ya Miss Meta in English ini lebih masternya lagi I will waiting for your book aku nunggu buku Kak Meta yang versi Inggrisnya kebelum kan sejauh ini nulisnya bahasa Indonesia kan I will give you a challenge oh kayaknya mister mau lebih itu sih gak karena jujur to write in English itu beda vibesnya dengan write in Indonesia setauku ya setauku karena di satu sisi kayak otak ini loh ini harus mikirkan ide apa yang mau kita tulis disininya ini translating ke bahasa Inggrisnya itu jadi kayak ih gitu nah kayaknya Kak Meta ini udah udah banyak banget buku-bukunya coba Kak satu buku aja di-translate ke bahasa Inggris tas aku PDF-nya langsung ya langsung ya langsung yang mau nonton enggak keren sih aku menunggu loh next Umi pertanyaan yang sama mungkin ke Kak Metanya tadi bagaimana misalnya pertanyaan yang tadi Umi tanya the same question you asked me before maybe you can ask again to Miss Meta pertanyaannya tadi Kak itu pertanyaannya apa ya aku juga lupa yang tadi misalnya kayak what will you prefer to choose British or American oh yeah Miss Meta do you have any method or do you what method you always use to learn English maybe you use apa namanya from social media or maybe do you ever take course English course like that yes in 2017 process in Paris but just a month in basic class so Miss Meta pernah apa namanya pernah kursus juga ya satu bulan ya Miss ya just a month just in basic class basic that's awesome it's good Mr. Imam gak pernah belajar apa namanya gak pernah kursus hanya belajar lewat apa namanya social media nah itu lebih masternya lagi itu berarti I'm so arrogant I don't want to use any courses before I don't want to join how arrogant I am sombong bahkan anak gak mau ikut kursus eh gak loh kayak like bikin akian itu udah gak khusus tapi atau tidak tapi sampai tujuh bahasa itu jadi Mr. Imam mungkin bisa coba bahasa Arab kayak gitu kan bahasa Arab I just can understand a little bit sekarang ya biasanya ngobrol sama Kak Meta tuh kalau beliau ngomong bahasa Arab aku cuma ngerti dikit cuman for me to respond same as her with an Arabic I can't tapi kalau misalnya beliau ngomong bahasa Arab misalnya kayak Pahaluk ya aku tahu itu artinya how are you but untuk bilang Alhamdulillah Nabi Khoyr waanti yaufi itu susah banget sebenarnya tapi kalau misalnya ditata gitu baru biasa coba nah gak kayak beliau ini udah pro banget ya bahasa Arabnya jadi ya begitu Ume berarti Miss Meta punya buku yang berbahasa Arab Miss itu fitnah dari kapan-kapan buat lah Miss bahasa Arab yang bentuk bahasa Arab siapa tahu orang-orang Arab mau beli tuh asya Allah challenge baru nih channel challenge baru ini tuh Kak Dina juga jago tuh bahasa Arab jadi Kak Dina ya for information ya Mem Ume jadi Kak Meta dan Kak Dina itu those are my seniors in my college jadi mereka berdua itu senior aku di kampus so experience-nya udah jauh lah above me usianya jauh lebih tua but skill-nya jauh lebih hebatnya enggak kalau senior biasa kan lebih jago gitu ya mungkin dari teman-teman ada yang dari apa Instagram juga kan Mister kalau Instagram kayaknya enggak tahu nih ya dari tadi gagal mulu aku masuk yang dari Youtube mungkin ada yang mau sejauh ini di Youtube belum ada sih cuma ada yang nanya ya Miss ya mungkin ada yang mau berbagi atau apa ada kesulitan-kesulitan apa kayak gitu kan belajar bahasa Inggris mungkin bisa share disini ayo guys jangan malu-malu silahkan aja Miss Meta atau Miss Imam karena disini temannya apa tadi easy tips to learn English nah silahkan tuh hal apa tips-tips mudah untuk belajar bahasa Inggris jadi memang aku kasih yang muda-muda karena memang aku sendiri aku tidak suka hal yang sulit kalau ada yang lebih mudah kenapa harus yang lebih sulit misalnya aku sering pakai WA yang tadi aku bilang ya Umi ya pakai WA yaudah cari gimana caranya aku bisa belajar bahasa Inggris dengan WA yang mana itu gratis gitu ngobrol sama bule gratis lagi gak harus jauh-jauh ke Bali gitu gitu kan maksudnya nah dan aku coba ya Alhamdulillah gitu berhasil walaupun ya bagi aku itu udah cukup berhasil mungkin di sebagian orang gak lama kamu harus ketemu bulenya langsung biar lebih paham kulturnya ya mungkin sometimes amin gitu kan suatu saat tapi kalau untuk sekarang I think that's more than enough for me gitu udah cukup udah lebih dari cukup untuk video call sama bule ngadain webinar bareng bule itu bagi aku udah hal yang wah gitu yang mana jujur aku sendiri gak nyangka bisa melakukan hal seperti itu gitu kalau aku ya pertama mister ya pengalaman dia kan pernah ya kan mereka kalau di WA Group tuh kan kirim-kirim link kan kirim-kirim link discussion tentang ini siapa yang mau join pernah tuh aduh gimana ya nanti coba itu modal-modal modal apa namanya berani doang nih aduh coba aja lah saya masuk-masuk siapa tau ya denger pertama saya tuh denger-dengar dulu lah coba mungkin kita pas apa namanya masuk ke zoomnya kita denger-dengar dulu apa yang mereka ngomongin kayak gitu kan nanti kalau pas waktu itu saya coba nih masuk masuk selesai masuk bingung ini ngomong apa mereka ya ini ngomong apa kadang-kadang ngerti kan ngerti sampai pada ada juga pengalaman mereka mangil-manggil saya untuk memberikan apa apa namanya kan ada judulnya kan ada ada apa kamu berpikir tentang sesuatu gitu sampai pas waktu itu karena bingung mau ngomong apa ya aku langsung tapi kemudian saya coba lagi mister coba lagi eh alhamdulillah sampai sekarang ya dikit-dikit ya bisa ngomong sama mereka lah soalnya kan mereka kan itu kebanyakan dari bukan native speaker langsung kan bukan dari dari Inggris atau Amerikan kayak gitu kan mereka itu dari India yang apa namanya mohon maaf yang kalau pronunciation ya kalau ini ya mana bagus orang-orang Indonesia seperti itu saya bilang tadi logat mereka itu memang begitu nada-nadanya mereka itu apa namanya accent-accent mereka itu masih accent-accent India tetapi pd mereka banget keren banget walaupun accent-accentnya seperti itu tapi mereka yang penting ngomong kayak gitu ada juga dari mana kebanyakan orang India tapi bahasa Inggris mereka juga ada bagus-bagus kayak gitu jadi pelajaran dari situ aku yang penting coba coba ngomong kalau pun sepatah dua kata yang penting aku bisa ngomong kayak mereka mengerti aku mengerti ya wes kayak gitu pemoternya berani sih keren itu jadi ada satu poin dari cerita Umi yang bisa aku beri sebawahi yaitu modal nekat tadi jadi karena modal nekat secara tidak langsung psikologi kita tuh jadi up gitu loh jadi kenaik gitu hormonnya kayak harus bisa nih ngomong walaupun tadi sepatah dua kata dan aku rasa itu udah suatu udah menghasilkan suatu progres dimana yang awalnya bingung walaupun sempat keluar tadi kan bingung mau ngomong apa kan tapi rasa penasarannya masih muncul juga udah cobalah nanti discussion next discussion coba masuk lagi ke grupnya coba ngomong sepatah dua kata ternyata bisa kayak gitu kalau udah rasa nyaman mau ngomong terus walaupun kadang-kadang apa namanya grammar-nya hancur bubur kadang-kadang kata-katanya itu agak sedikit blebet-blebet gitu tapi yang penting mereka ngerti dan mereka tuh kadang alhamdulillah ada orang Indonesia juga ada beberapa orang Indonesia yang bantu kayak gitu loh oh ini bahasa ingatnya ini jadi bukan hanya kita doang disana kadang-kadang mereka juga ngerti apa maksud kita walaupun ngomongan kita tuh ada blebet-blebet kayak gitu itu poin kedua tuh teman-teman apa di grup yang skalanya internasional support-nya lebih tinggi aku ngerasain banget jadi kalau misalnya aku bingung aku lihat dulu nih kalau misalnya dalam satu zoom itu nggak ada satupun orang Indonesia ya senjataku google translate gitu yang memang bisa menerjemahkan secara instan gitu kan secara cepat paling nggak tuh ya tadi kuncinya adalah mereka paham jadi masalah grammar sebenarnya untuk practicing English ya tadi tergantung seberapa seringnya nah ini ada pertanyaan tadi tuh kendala ah bukan pertanyaan oh ini kendalaku saat di depan orang yang lebih expert English auto PD turun ada tips itu tipsnya kayak yang Kak Umi bilang modal nekat Kak Tian modal nekat sebenarnya nggak sih karena mungkin ya itu tadi ya orang Indonesia kebanyakan kalau denger orang yang expert dikit ya aku sendiri pribadi aku insecure gitu kayak lihat temen aku ngomongnya nah insecure-nya aku nih aku coba buat berbeda kalau orang insecure-nya ah udah ah malu aku cari yang sepadan dengan aku aja gitu tapi kalau aku nggak insecure-nya aku dekatin tuh orang hey bro gitu aku teks pribadi I'm sorry for disturbing you I really like your English when you're speaking like blah 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 aku bilang tuh aku suka nih bahasa Inggris kamu nih pas kamu ngomong gini terus biarkan dia ngerespon dulu jangan kita spam jadi biarkan dia ngerespon nanti dia bilang oh iya tadi kamu juga ada baca read kan kalau di grup WA biasa read and record ya Umi ya kan biasa sering lah kayak gitu kan ada read and record jadi ada teks kita record sambil baca nah itu dia bilang read and record kamu juga aku rasa bagus eh terus dia malah nanya nih orang Indonesia juga ya nah dari situ aku mulai temenan dan aku belajar dari situ artinya insekuritas aku aku pendeng dengan cara persuasif tadi pendekatan tadi dengan si orang yang memang ekspert ini itu kalau aku sendiri ya ketiannya cuman setiap orang kan cara menangani insecure mereka itu kan beda-beda ada yang mencari sepadan yang gak masalah aku cari dulu ayo sepadan kira-kira udah cukup modal baru sama yang ekspert tadi kita ajakin lagi ngobrol tapi pelan-pelan gitu jangan langsung hey what's up dude pasti bingung gitu hah apa no I'm not what's up I'm twitter gitu jadi gak gitu ya konsepnya ya dan jujur aku kadang agak rese juga sih sama orang yang suka sok-sok pakai apa sok inggris gitu yang kayak what's up me sebenarnya dia gak paham konteks penggunaan itu tapi dia sok-sok aja nah tapi di satu sisi ada poin plus yang aku dapat adalah mereka be brave tadi berani itu Kak Tian ya mungkin dari Kak Meta ada jawaban lain nih kok jadi aku yang ngobrol loh ya disini oke informasi mas tanggap apa-apa lanjut aja ini saya lagi penaskah lagi soalnya ini so sibuk saya ya as always ya gitu Kak Tian tadi ya ya Kak Tian ada lagi atau Umi nih yang masih punya unek-unek mau nanya apa nih mungkin silahkan pada masternya enggak enggak aku enggak kayak gitu aku bilang mau ini sharing aja mungkin yang lain udah dong ini sesi tanya-jawabnya udah selesai kan namanya live talk show kan live streaming jadi masa yang ngomong cuma aku sendiri sih itu kan kita nah semuanya itu kan makanya Masya Allah Mr. Imam eh enggak Kak Meta ya sebenarnya sebenarnya Anda sebenarnya Anda otak masih belum jejak di tempat lain enggak apa-apa ya nanti hari Jumat aja Kak Meta sebagai hukumannya Kak Meta harus jadi host oke oke insya Allah kenapa ini masih itulah tunggu nanti atau jadwal benar-benar enggak hari Jumatnya malam di Indonesia malam aku bentuk lagi enggak hari Jumatnya malam jam 7 disini jam 7.15 kok udah selesai Solo Isya kan jam 7.15 udah ya enggak bisa bisa malam Sabtu narasumbernya insya Allah dari mana tadi kota Yaman enggak maksudnya kota dari Yaman namanya itu bentar mana sih chatnya Hai Hai gimana sih bacanya Hai 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 Isam Ali Matari dari Yaman luar biasa ya kenalannya Mister Imam ini luar biasa enggak ini nih ini orangnya nih insya Allah nih tuh kelihatan enggak enggak nampak saya ini nih kelihatan ya kelihatan nah tuh jadi aku banyak tuh ngobrol nanyain ini kepastian waktu karena beliau juga punya kesibukan itu tadi ya karena kesibukan mereka dan time zone-nya berbeda jadi itu teman-teman untuk ngatur waktunya itu sebenarnya susah banget jangan kan kemarin gini ya Umi ya ada beberapa omongan lah sedikit enak bangetnya di FLD ngadain ini ngobrol sama bule coba masuk FLD aja kalian pikir ngadain ngobrol sama bule itu setiap hari dan semudah itu tidak teman-teman it's not easy as you see tidak semudah kalian lihat natur jadwalnya itu udah harus dua minggu sebelum acara gitu dan memang kadang dia mengkonfirmasinya lagi itu kadang tiga hari atau lima hari sebelum acara karena kebanyakan orang di luar negeri seperti itu dan ini penyakit orang Indonesia kebanyakan N-G-A-R-E-T apa itu? N-G-A-R-E-T ya 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 ngarek ngarek penyakitnya orang Indonesia penyakit umum jemelayu katanya iya penyakitnya orang Indonesia itu kebanyakan seperti itu bukan-bukan masalah kita aku gak menyendiri siapapun ya karena aku juga kadang-kadang suka telat telat 15 menit atau apa itu gak masalah tapi gini yang aku biasanya agak susah adalah si narasumber ini butuh audience gitu kan jadi aku selaku host lah misalnya atau ada seseorang hostnya udah dateng narasumbernya dateng terus dia bilang where is the others nah itu selalu ditanyain tuh kenapa cuman kita bertiga atau berlima gitu mana audience yang lain masih terlambat ini-ini nah ada beberapa narasumber yang memang suka self-talking ngomong sendiri aja gitu sebagai narasumber kayak kita gini ya gitu nah tapi ada yang memang perlu respon dari audience nah itu tadi kita harus mengenal karakter orang-orang itu gitu kok egois ya katanya kok mereka egois harus ngikutin mereka karena mereka adalah somewhat spesial yang kita undang beda kaitannya kalau misalnya kita yang diundang mereka kita bakal diperlakukan spesial dong gitu tapi karena kita yang ngundang mereka of course mereka yang harus diperlakukan spesial cuman orang Indonesia kebanyakan ya gitu ya bahasanya anget-anget kayak ayam gitu lah vibes-nya aja kayak ayo-ayo ini ngomong sama bule ini kapan lagi giliran udah masuk eh dianya kagak ada itu kebanyakan seperti itu tapi ya overall thank you so much juga sih sama mereka yang udah mau meluangkan waktunya gitu sama kak Meta deh khususnya yang udah ngadain FLD yang tepat itu sama Mr. Imam kenapa? mereka yang bisa bahasa Inggris apalagi bisa sampai spesialnya lancar secara otodidik belajarnya mereka banyak sesuatu yang cerdas seperti Vicky Naki ya saya melihatnya tuh sesuatu yang cerdas apalagi kayak Mr. Imam juga amin dia juga otodidik bisa master mereka memang cerdas jujur ya ini aku jangan aku gak mau besar kepala jadi sebenarnya otodidik itu teman-teman jadi orang nih selalu mikirnya gini Kak Meta otodidik itu dikiranya belajar sendiri tanpa guru enggak sebenarnya otodidik adalah mempersiapkan metode pembelajaran itu dari makanya disebutnya learning by yourself belajar sendiri bukan arti kayak aku gak butuh guru nih kata siapa aku gak butuh guru nah bisa jadi Kak Meta Mem Anita bahkan kalian-kalian yang ini Kak Lela bahkan Mr. Arden sendiri atau Kak Tian itu kalian secara gak langsung udah jadi guru bagi aku cuman kaliannya dia yang gak sadar dan aku juga gak sadar bahwa kalian telah jadi guru gitu bagi aku jadi sebenarnya otodidik itu bukan murni belajar sendiri cuman pakai apa namanya misalnya baca teks terus langsung paham bahasa Inggris langsung jawab kalau Mr. Imam kan otodidikannya itu kayak komunikasi via media sosial gitu kan kayak cari-cari link gitu Kak Meta ini kayak Simple Talk atau apa yang kami cetuskan kemarin program kami itu Simple Talk itu adalah salah satu media aku untuk belajar belajar jadi apa jadi host belajar jadi public speaker belajar speaking juga bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia gitu jadi cara aku belajar ya begitu cuman kayak kalian ngeliatnya Kak Imam ini jago jadi jangan dibilang eh Kak Imam selalu show up mulu bukan show up apa maksudnya kayak aku naik nih eh aku mau jadi host dong itu jadi sebenarnya aku lagi belajar 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 memanage audiens belajar memanage agenda gitu nah sama kayak Umi sekarang nih Mister gimana nih gini-gini santai aja santai aja Umi gak ada karena gini kita kan manusia gak ada yang kanibalis disini kan gak ada yang makan orang gitu jadi jangan takut nah itu dia kebanyakan penyakit orang Indonesia juga gitu Umi they are afraid before they start it jadi udah takut sebelum dimulai jangan seperti itu di FLD jangan ya please di batch kedua ini jangan seperti itu teman-teman aduh 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 eh gitu ini Kak Meta nih ada lagi ini kok yang lain jangan kicep dong jangan Mistian Mistian tadi ngomongnya bahasa Inggris loh mungkin ada apa namanya experience kayak gitu Mistian ini lagi ini deh lagi worship mungkin lagi sholat kan ya tapi disini belum sih belum ada eh udah ding baru ada udah udah sholat loh disini kan beda Master beda kabupaten kita sama sama saya di Pondok Ismuyah ya deket kita deket jauh lah Master Anda diparit sembin beda dikit saya diparit bugis ya kita berpuluh menit lah eh bisa dong Master mampir kesini nanti masih full sih gak bisa masih keluar oh dia lagi mau ketemu Atta Halilintar nih yesterday jadi gitu Mr. Ardan kenapa are you silent ini ini calon-calon hakim nih amin dia jurusan hukum loh hati-hati kayaknya dia lagi nge-record nih oh ada ini UITE nih pasalnya nih oh kenapa perdana kita eh pidana perdana pidana Mr. Ardan halo halo kenapa udah udah nah sekarang closingnya gimana tuh kalau misalnya mau closing yaudah aku nunggu nih ada yang mau ngomong nih ada yang mau ini kalau masih mau ngomong ya gak tak closing seperti itu Miss Dina mungkin mereka lagi break juga sih udah masuk waktu asar disini yaudahlah gimana Umi nih sekarang nanti aku yang nanya nih Umi gimana perasaannya jadi host itu enak kan kayaknya gak berbakat ya belajar-belajar Mr. Alhamdulillah ya host itu bukan masalah bakat host itu bisa di asah how to be a host itu bukan soal talent tapi bisa di asah yes mungkin mungkin maybe because this is my first time so I'm a little bit apa namanya no no a little but much apa namanya bang-bang-blang kayak gitu Mr. I cannot apa namanya nyambung-nyambungin kayak gitu supaya apa namanya kayak Mr. kan ya kalau Mr. di kayak di host itu kan saya nyambung-nyambungin kan speakernya ngomong kayak gini Mr. nyambung-nyambung kayak gitu jadi kan ya apa namanya maybe because you are you always apa namanya always be host and you have a many experience about that so you can ya you apa namanya bisa handle kayak gitu you can handle sama tuh tuh kata ke Anita you do your best yeah I think so Anita you do apa nih I'm still learning hi Mr. Tian where are you from Mr. Tian last time I I hear you speak English with Mr. Imam and I think your English is very good I also still learning Miss Anita okay I was born in Jaffa actually in 1993 1993 and then I moved to Tanggerang at 2000 yeah yes at 2000 so if you ask me when I wanna learn when I start to learning English maybe start I start I start from elementary school no no elementary school no no not yet English license get but in junior high school junior high school oh yeah and maybe following course before in sama-sama saya saya juga actually when I was in elementary school I haven't I haven't studied about English and when I studied about English when I was junior high school yes in village maybe so English lesson is not more yes because we are in East Indonesia and you know the English teacher in that time enggak banyak seperti di daerah Jawa yang kota-kota bahasa seperti itu same with me thank you Mr. Imam thank you you're welcome Ms. Merta Ms. Tian I wanna ask can I yeah sure I wanna ask about Sun will publish actually I'm really curious yeah curious curious about that oh Sunwell publisher I'm one of the team from Sunwell publisher this is a publisher if you wanna what is some apa narasi apa narration kalau punya narasi cerita gitu if you want have a story and you want to make it to your first book and to deliver the other people you can apa kak berarti berarti bahasa indonesianya Sunwell publisher ini lebih percitakan penerbitan oh oh iya oh iya publisher penerbitan keren keren ini bukan my own tidak i'm just work maksudnya salah satu team keren tau miss mungkin umi abis ini mau buat tulisan apa gitu oh iya kak minta masih online gak masih gak maksudnya takutnya beliau lagi ini kak minta halo aku mau ngomong langsung aja deh kalau di chat kadang slow respon tadi oh ini ada miss hendrik hello miss hendrik indonesia apa ini duta bahasa inggris kayaknya iya deh kan jadi i need your help actually miss meta to correct my i can say this is my first work in writing jadi mau minta nanti bisa di edit lah sedemikian rupa sama kak meta jadi i would like to make short mini books short mini novel so ya maybe karena kak meta yang dekat gitu oh ya you talk about it for me iya i have read before i have read before jadi nanti kalau udah selesai satu cerita misalnya kalau master ngasih itu kurang panjang nanti tinggal ditambahin aja gitu oke oke boleh nanti saya baca terbantu revisi kalau mau direvisi langsung revisi langsung aja jadi kan aku nulisnya berdua ya sama si Faki itu jadi berdua terus dia udah nyerahin sepertinya ke aku ini sorry kak Anita ya agak apa-apa OOT nah OOT itu singkatan out of topic jadi gitu kak meta dan i will make it in two versions jadi di indonesianya aku pengen buat dan di inggrisnya juga aku pengen buat juga gitu gimana kak mesas siap ya jadi nanti di bagian editor tulisannya udah bukan imam lagi tapi metarati SOSI gitu insyaallah kan kalau penerbitan kan kak meta punya sendiri kan maksudnya punya link ke situ jadi sekalian lah gitu siap-siap insyaallah bisa ya I beg on you I beg on you gitu sip ya Miss meta si master jangan panggil saya master master kali ya mustad master ini kak Anita ada ini nih Mr. Hendrik halo Mr. Hendrik ini duta bahasa inggris good evening hello he is my master oke Mr. Hendrik our theme for our our session today is about easy tips to learn English do you have any experience of our do you have any question maybe for 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 our speakers or maybe you wanna share about tanya eh harusnya biar aja umi tanya umi so our topic for today is easy tips to learn English Mr. Hendrik so because you are the English ambassador so please give me a tips how to be an English ambassador I'm sorry because I'm outside and I'm outside and my internet connection is bad so so what so I don't hear what you said because you are an English ambassador can you give me a tips how to be a good in English a good person in English how to be good in English person I mean like yeah yeah how to be like you you can be an English ambassador it means that you have more knowledge about English I mean like Mr. know him kenapa Mr. knows him he is my mentor Umi dia mentor saya jujur ya dia mentor jadi selama ini aku yang dianggap mentor ternyata mentor ku dateng beneran di bawah hello Mr. Henry can you give us the tips how to learn English maybe eh bener gak sih Mr. he is really really a good mentor for me wow keren just for tips to learn English okay so I think the first is you need to know like the purpose you want to learn the language because it's very important so after you know the motivation that you want to learn the language and then you can start by watching like English videos on YouTube on TikTok on Instagram and then you can listening to English songs and then you can what you can looking for partners to practice your speaking skills so I usually I try to find native speaker and then we try to practice English on Zoom like this yeah I think that's all like Mr ini berarti Bahasa Inggris tuh kalau belajar Bahasa Inggris tuh partner atau practice nya itu penting ya penting banget apa namanya melatih pronunciation kita melatih apa namanya apa namanya melatih vocabulari yang kita pelajari kayak gitu ya untuk mempraktekannya gitu ya kenapa Umi? ya Mr tadi kenapa? sorry aku lagi baca ini chat jadi ya itu tuh bisa dilihat dari usernya Hendrik Indonesia it shows that he always use practice with native speakers with the people from the other country so that's why his name is Hendrik Indonesia to show that he is from Indonesia dan I'm so proud because I can meet him as my tutor my coach jadi aku sangat bangga sekali kedatangan mentorku sendiri disini aku mau nanya apa ya nah oh iya Umi jadi untuk grupnya tadi kan Kak Leila sempat minta grup bahasa Inggris karena beliau ini juga salah satu adminnya yang mengelola grup bahasa Inggris bersama orang-orang dari berbagai negara Mr. Hendrik Mr. Hendrik pernah tes Tufel pernah dong belum bohong sekali anda ya belum sih coba lah Mr. Mr. Imam sama Mr. Hendrik do you apa namanya tertarik lanjutin kuliah luar negeri enggak Mr. untuk me ya tentu saja untuk sekarang tidak kenapa karena fokus untuk membangun negara lebih baik kan belajar cari experience dulu kan takutnya ini kan tadi aku bilang penyakit orang Indonesia suka takut takutnya kalau udah keluar negeri I will forget my country gitu karena saking lanjutnya dan saking bagusnya misalnya karena saking bagusnya pendidikan di sana atau misalnya kita diapresiasi baik itu di bidang seni ataupun di bidang lainnya takutnya kita kayak ngelupain bukan ngelupain sepenuhnya enggak tapi kayak lupa kayak udahlah aku stay disini aja bawa orang tua aku kesini misalnya gitu gitu kan nah aku takutnya punya pola pikiran seperti itu karena ya itu tadi mindset aku tuh bisa switch easily kayak misalnya tadi kan Umi mungkin aku cerita di awal at the first time I'm an English haters benci bener aku sama bahasa Inggris tapi mindset aku bisa switch hanya karena satu momen tadi yang aku pikir gurunya bakal marah yang aku pikir gurunya bakal marah karena aku sering kabur-kaburan ternyata enggak gitu jadi mindsetku bisa berubah karena kondisi nah aku takutnya sampai disana bakal berubah juga tentang Indonesia gitu itu dari aku ya tapi jangan dijadikan generalisasi buat kalian oh nanti kok aku keluar negeri aku juga kayak gitu enggak jauh silahkan kalau kalian mau menimba ilmu ke negeri orang maka Nabi sendiri hijrah kan gitu nah udah gitu jadi ya begitulah ini ada Miss Mbak Dersia ya Mbak Dersia our friend foreign language division ini 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 pikiran aku yang kotor what is it I don't want to make them feel waste you know I hope that you can understand ya guys because you pay it right you pay for the bots too and I'm in for them ya they pay for the bots too but the enthusiasm is not really showing up I think like it's wasting and I'm afraid kayak aku takut ada pemikiran seperti itu gitu kayak eh aku udah capek-capek bayar kok kayak gak ada progres gitu kan nah aku takut gitu jadi ya I really really need your help ya Miss Dersia and Mbak Anita please kayak rangkul your friends from bots too yeah because I think like Mbak Anita always I always ask her about the someone what is it a girl a woman from the same place with you Mbak Anita right mister apa suaranya gak disini tuh mister ya ada suara apa namanya yang sensus ya kalau disana namanya apa ya apa sensus potong-potong poon-poon gede-gede itu jadi suaranya gak terlalu kedengaran oh pantes I'm so sorry anak-anak kecil lah disini abis itu suaranya kayak gitu jadi sering-sering kayak gini nih saya apa namanya taruh telinga deket speakernya oh iya iya sorry oh jadi disana lagi nebang pofon ya kenapa mister gak jadi itu tadi i really need your help to apa namanya ya ngerangkul gitu your friend from butch to jangan jangan sampai ada tadi like i paid it but i i didn't get anything gitu aku gak mau nanti ada apa ucapan-ucapan seperti itu mem so i hope you can understand ya mem jadi ya masing-masing pribadi sih mister kalau menurut aku iya tapi seenggak-enggaknya kan you remind them for them to allow or accept it or they just wanna ignore it that's just their problem jadi yang penting udah diingetin masalah dia mau ikut ya alhamdulillah kalau enggak ya that's their own problem gitu problemnya mereka gitu udah kita berarti udah lepas tangan gitu Kak Delsia juga i really back on you Kak Delsia karena dia dia sering juga gabung Kak Delsia ini gitu jadi mohonlah diiniin temen-temen nanti aku jadi curhat ya Allah ini ada ada foundernya mumpung ada foundernya ya aku curhat nih suara dan sensus disini itu gede banget iya ya aku tau kok makanya dia biasa pake ini kan jadi biar suara dengingnya itu enggak aku tuh ya mister ya lagi di kantor actually pulangnya kita itu jam jam pas waktu mau asar tadi jam 4 setengah setengah 4 lah tapi ya karena ada kelas yaudah lah saya luangkan waktu oh maunya di rumah tapi karena udah jam 4 yaudah selesai disini langsung ikut ya gitu oh i see ya thank you so much ya udah spend time sampe di kantor aku malah aku malah gak ada ke kantor nih lagi karena beneran di kota ini lagi naik loh kasus omikron jadi kita untuk 2 minggu ke depan jadi aku so sad ya gak bisa kerja maksimal jadi siarannya lewat ini gitu kalau ngajarnya mister pakai zoom enggak kalau ngajar kan aku di kabupaten umi kabupaten alhamdulillahnya tidak ada paling hepatitis ya yang kemarin tapi gak seramai di kota tapi kalau di kota memang sempat ada yang omikron gitu dan itu ada udah hampir 16 kasus ya kalau gak salah jadi di kota lagi ini PPKM level 3 jadi kitanya suruh WFH lagi oh iya mister Imam bisa aku tanya mister Henrik ya silahkan i wanna i wanna can i know your experience when you try to apa namanya kayak ada zoom zoom meetnya sama orang-orang luar negeri gitu kan when you mau maksudnya saya pengelaman pertama itu kayak gimana sih mister Henrik waktu masuk zoom meeting ngomong ngomong sama orang-orang asing disana kayak gitu orang-orang luar negeri kayak gitu adakah ada hal-hal yang apa namanya yang unik kayak gitu kan yang mau di sharing ke kita kayak gitu ya kalau pertama saya kita rasa gugup disana ada banyak ada banyak serta dari banyak negara apalagi kita takut kalau mereka kayak ngejudge bahasa Inggris kita tapi sebenarnya itu gak jadi masalah soalnya kan saya pernah ngomong sama kayak the teacher the tutor dan coba aja ngomong jangan takut kan dalam belajar bahasa itu kayak gak ada yang berhak untuk ngejudge bahasa Inggris kamu apalagi mereka juga berasal dari bukan misalnya apa sih istilahnya bukan mother language-nya gitu ya mother tongue ya not their native native tongue jadi itu pertama sih gugup tapi lama-kelamaan nyaman terus kita dapat banyak input soalnya kan mereka native speaker tutornya terus dia bicara 100% pakai bahasa Inggris dan mau gak mau kita harus paksa untuk mengerti apa yang diketakannya jadi lebih membantu sih lebih cepat aku serahkan sih gitu kalau misalnya kalian mau kayak kursus bahasa Inggris kalau lebih bagus lagi tutornya atau bukan 100% native maksudnya yang tutornya yang ngajar bahasa Inggris sebaiknya pakai bahasa Inggris sepenuhnya atau 90% karena itu penting sekali sebagai input untuk kita yang yang bertugas sebagai pelajar berarti ya pertama ya apa namanya kita kayak mister bilang itu ya mister mana berani dulu ya mau coba dulu kayak gitu seperti itu lama saya juga kayak gitu yang penting kita berani mau coba walaupun awal-awalnya agak sedikit gugup agak sedikit takut tapi emang lama-kelamaan juga akan terbiasa dan malah ada apa namanya kayak ada rasa nyaman kayak gitu ya karena disana kita pasti bakalan dapat banyak pelajaran dapat banyak apa namanya voket-voket dan kayak gitu ya bener-bener oke ya mungkin thank you mister for your thank you for telling us about your experience when you first apa namanya masuk zoom kayak gitu grup-grup orang internasional gitu ya ya anytime mungkin ada lagi yang mau bertanya ke Miss Imam Mbak Mehta Miss Imam eh mister 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 padahal gak apa-apa saya juga punya sisi keibuan sebenarnya kadang aku manggil Kak Mehta juga Mister Meta tapi beliau juga gak pernah gue beri sekarang memang ya sometimes we have to be a mister sometimes we have to be a mister kadang-kadang kadang-kadang gitu mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing kayak gitu halo Kak Dersia how are you how are you today Miss Dersia long time long time good miss ada lagi gak ya mister silahkan silahkan kalau misalnya ada oke aku tutup ya mister karena udah jam 16 16 disana jam berapa gak apa-apa ya mister bentar dulu bentar dulu aku share ini dulu ya share link untuk kalian gimana sih bener ya oke apa tadi judulnya oke ntar Romy aku share ini dulu ini udah ada lagu-lagu lagi nih tadi yang census-census itu udah gak ada suaranya ini sekarang lagu-lagu yang dengernya udah gak terlalu oke bisa gak tuh oh iya oh iya katanya aku juga lupa ngingatin mister udah udah gak apa-apa silahkan bener kan linknya kok punya aku gak bisa di linknya bisa gak di klik linknya gak bisa ya ini aja deh bisa gak linknya di klik gak bisa kalian kenapa ngikut nisi enggak gak bisa oke oke ini aja deh pakai ini nah tuh udah yang wajib nisi itu cuma mereka berdua apa Anita sama Delci ini karena jadi for you informationnya ya Kak Arden kemudian Mr. Henry ini adalah tugasnya dari Nen Anita jadi beliau itu belum sempat ikut middle test kemarin jadi middle testnya aku ubah ke speaking class gitu dan dia harus jadi host disini jadi kenapa aku kasih link absen yang memang karena ini di kelas kami gitu di kelas kita bersama cuman aku memang buat kelasnya tuh umum terus karena aku rasa bahasa Inggris itu kayak general gitu siapapun boleh belajar bareng kita oke finish oke thank you Mr. Arda thank you Miss Tian thank you very much for Mr. Henrik Miss Dina and Mbak Meta and Mr. Imam for your for your apa ya coming today in apa namanya in Zoom meeting I'm so sorry if I have many mistakes because you know this is my first time to be a host you know last time I have to I have to I I asked Mr. Imam to be a good host because you know I don't have experience so I'm so sorry if I cannot manage this Zoom perfect like Mr. Mr. Imam I hope you can apa namanya mendapat apa namanya you can get a many benefits from this meeting so thank you very much Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye everyone Bye everyone Terima kasih.